Halo guys, selamat datang kembali di OneTreeMotorshop YouTube channel, selamat datang kembali di video kami, terima kasih kalian yang sudah senang tiasa menunggu-nunggu video kita. Oke, ini adalah video singkat seperti kalian bisa lihat di judul, kita hanya mau membahas singkat tentang Aero Exhaust for Yamaha R15 V3. V3 itu kayaknya sebutan netizen ya, jadi Yamaha R15 tahun 2017 ke atas. Nah, jadi kalian tau nggak bahwa sebenarnya Aero Exhaust itu punya exhaust buat Yamaha R15 ini? Karena di negara asalnya pun tersedia, Yamaha R125, tapi sebenarnya sih motornya sama, bedanya di kapasitas engine. Tapi exhaustnya sama persis, dan kali ini gue mau kasih lihat sedikit nih, bahwa seperti apa sih Aero Exhaustnya? Nah, ini ada tiga dos, gue nyontek sedikit, dia terdiri dari heater pipe, bahannya stainless steel SS304. Jadi, untuk Aero nggak usah ragu lagi ya tentang craftsmanshipnya, even the stainless steel juga ini khusus SS304. Dan kalian bisa unik nih, heaternya itu ada kayak semacam powerbomb. Yep, kosong sih nggak ada apa-apa, tapi dia ada semacam gendut. Nah, nanti kalian bisa lihat detail, weldingnya, pipingnya, fitmentnya, ini pasti plug and play, dan powernya pasti magnus. Untuk silencer, kita ada masukin dua tipe. Jadi, yang pertama adalah, ini adalah, Ech, Thunder, Thunder Aluminium Black, ini adalah Thunder Aluminium. Jadi, bahan bodinya aluminium black, narrow, ujungnya carbon, ada debigeler, welding, piping, langsung plug. Jadi, full systemnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah silencer pertama, atau exhaust pertama, full system untuk Yamaha R15. Suaranya kurang lebih bisa ditebak lah ya, merdu-merdu gebas, ya kan? Oke, yang kedua, untuk yang sedikit lebih agresif. Oke, ini adalah silencer Pro Race Inox. Inox itu artinya kayak stainless steel. Bahannya khusus, modelnya kayak pentungan, baseball. Ini modelnya agresif, lebih agresif. Tersedia di bikin lera juga. Kalian yang udah liat arrow, pasti ya, quite amazed dengan material build-nya, oke? Nggak dibikin semulus merk sebelah, sedikit row, tapi saya suka. Nah, kalau kalian yang nggak tau, suka atau nggak. Full systemnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah full system Pro Race. Disuruh turunan sedikit sama kameramennya. Cukup? Oke, ini adalah full system Pro Race. Tanpa nunggu lagi, gue coba aja ya, install dua ini dan kita denger suaranya seperti apa. Dan gue rasa, gue nggak perlu tes pakai di beginner, kalian pasti pengen denger suara aslinya seperti apa, oke? Oke, kita mulai. Oke, udah terpasang. Ini adalah Thunder Black Aluminum. Full system. Posisinya memang kayak gini, jadi ini sebenarnya posisinya mirip sama R6, styling arrow R6 waktu yang tahun pertama kali ya. Di bawah, thunder cap-nya memang gini. Silinzernya panjang kenapa? Supaya hasil suaranya. Nah, ini yang akan kalian denger. Gue udah lepas di B-Killer ya, jadi di B-Killer style arrow itu spesial. Like this. Gue lepas. Sekarang gue nyalain suaranya seperti apa. Sampai jumpa. Keren ya? Suaranya bener-bener derubas. Nggak kayak motor satu silinder. Kalau nggak percaya, datang pasang buktikan. Sekarang gue kasih akan unjuk lu, kalian. Satu lagi, arrow pro race. Suaranya seperti apa. Nah, sekarang, arrow yang pro race sudah dipasang. Ini adalah arrow pro race Nikrom, full system, ala power bomb-nya. Kita denger suaranya seperti apa. ini, dari seakal. Pada suaranya seperti apa. Saya sudah menc dies ini. Sudahaudah. Satu lagi kuat berat. Satu lagi kuat dan berat. Spesialanya seperti apa yang selesai se Moslewa. Satu lagi kuat-玉at setu! Selanjutnya seperti itu. Setu lagi kuat자 Gas. Benar asing mau denger lebih lanjut beli kenal potnya dengerin sendiri nah oke jadi itu kita udah tes dua motor dua motor lagi dua kenal pot suara karakternya bumi langit jadi memang kita milih dua ini karena yang satu untuk yang derubas kalem tapi mantap ada yang satu yang agresif jadi mana yang sesuai karakter lu tinggal pilih yang sesuai pilihan mana yang bagus mana yang jelek semua relatif ya sesuai dengan selera anda dan tes anda seperti apa selera matanya sama sih oke lah thank you guys bye bye